Alhamdulillah 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 Aku sudah ada di Sabda Aku sudah ada di Samaria Interpas di dunia Sudah menjadi Aku Unternehmen Yang satuarden Saat banyak jalan Dan kemudian Kita topang Dan berlar selamat menikmati 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 saya berpikir berpikir saya merasa tidak berpikir jadi sebenarnya banyak orang gagal paham banyak orang gagal fokus tapi hari-hari minggu pertanyaan saya merasa tidak berpikir bahwa kita tidak berpikir dan bahwa kita tidak berpikir kita berpikir dengan Tuhan Yesus ini adalah jaminan yang harus kita pegang karena saya tidak berpikir dan saya tidak berpikir saya tidak berpikir saya tidak berpikir ilustrasi tidak berpikir saya 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 mencari untuk berbikir nomor 522 surgui sambulo taduhi dangadong besi ayon disi pitor distop inatai ma nasi dana meredek soko sojo amang paritanami soko 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 amang paritanamu dangadong besi ayon disurgui bukannya sama nasi dana meredek tapi gua dana meredek si ayon jadi nasi dana meredek si ayon disurgui tapi gua dana meredek si ayon dangadong besi ayon disurgui dangadong besi panaritaun sitaunun disurgui soo nang nama soo nang nama so nang ake edeni amat tadu inat tanakinani itulah banyak orang gagal paham gagal fokus doh agak ugamun asing pek berbeda beda doh nasi dana mengatusi tari ngotu surgui adung mapesta porai doh akalannya asing tapi disiduh hason nangani disiduh hutan nauli'i disiduh sepuluh nitodita nah gua dame doh lasni roha mula songo ini tata agam doh nalau tussur goi hitamanginang bah songo naoti mengalusi itu kenapa kita ragu-ragu Yesus sudah katakan dia menjamin bahwa sorga itu diberikan kepada orang yang percaya amin harus yakinlah kita malam ini pun hari ini ketika Tuhan sudah menentukan kita harus mati ya harus kita terima tetap siap siaga Tuhan aku masuk sorgamu amin ya karena kita tidak mencari hari ini kita harus mati dan kita harus mati Tuhan ini ini kita harus di bibir ada dua 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 jadi ketiga pribadi ini adalah orang-orang yang sangat istimewa selanjutnya bohong yang aktif pada verti antara sick alai Jesu Distri pun ber datasets dengan froze W sadness selanjutnya ber篇ana dan chancur kalau Anda mendatakan TWow matanya bahwa TFlow kita jelma pardosa di hamatean naik di haheheon naik patuduhon adung hanguluan dibalik nih hamatean nama naik iban itu surgo ima nalaho paradehon surgoi inganan di hitam ini luar biasa ya tak ada satu pengakuan dogmatis keredohaprosyaon nih halek kristen dukoni saluhu naik aka napalsu dui iman yang palsu karena yesus tuhan yang datang ke dunia ini menjadi manusia dia menjadi manusia untuk apa untuk menyelamatkan manusia dan mungkin imanak laho paluahun akapahapahanaan kan tugas nih hitajol madui laho makoko memelihara melestarikan portibion alai tujuan nih yesus rotu portibion laho paluahun kita jelma pardosa yesus bukanlah sepertilah seharus yang mati bangkit dan mati lagi alai ibanado na ngelehon sadapakirimon di hitam bahwa sudi nani ulani yesus saliling di portibion lebih kurang tolu satonga tahun mengatakan bahwa pekerjaannya walaupun di dunia ini sudah selesai alai dan selesai dope mulutungpe manaik ibana tu banuagicang ima nalaho musik paradehon inganan masih menyertai kita masih memberikan kita kekuatan asa bui hitam argogo laho makatidakon jesus si do tuhan di tonga tonga nih hangul wakta bahwa kenaikan nih jesus si lahopahoton di hitam keberadaan surgoi ima jabu nih partudiota saliling nih liling na rumah tinggal kita yang kekal jadi jangan kita pernah ragu-ragu amang minang bahwa ketika kita mati jangan kita takut bahwa kita tidak dibangkitkan jangan kita takut bahwa sorga tidak diberikan kepada kita asal mahot satiyah hitam maka persiai jesus si sampai salilingon dilehon debatado umurni jolma saat itu mara saratus dua puluh tahun saya dong dui tetapi tidak terbatas sampai disitu bahwa Tuhan melanjutkan kehidupan manusia untuk selama-lamanya ima surgo na pinasahat naik tu hitam ala nido disondo hitamak kirim mulutungpe manai jesus si tu banwa kicangi lehonon nado todiporbadiyatuh hitam asaboha asamargogo hitam ditiki namangadopisitahonan asa malum pakilala atta pamatang nangtodita ujuro akaparsahiton ala nido molo saliling soma naik jesus si dipabuat wakasisean dan narui todiporbadiyat kurang doaka pemahaman diaka ugamo na asing bahwa para kletos manangtodi porbadiyat diwujudkan songontu sahalak na dianggap nasida diwari hondoi tu apostel manang panurirang nasidai itu suatu kesalahan ketika yesus naik ke sorga tidak akan ada lagi diutus orang yang mau menyelamatkan manusia ala nido di batasa dirido namangramoti hitam diportibion akana porsea diibana laho maka tidak konibana jadi yesus naik ke sorga tidak akan pernah mengutus orang lain lagi ke dunia ini untuk menyatakan patuduhon haluaon itu pemahaman yang salah pemahaman yang salah besar alai naro tu portibion todinaido laho mian dipagasan ngoluta dipagasan todita dungi hananai nitu hatta yesus si ima laho pakhoton asa tugas do tanggung jawab nunga dipasahat yesus si tuh hita mamaritahon barita nauli timatius 20 alu ayat 10 alu laho mahamu tuliat portibion jadikanlah semua bangsa muridku inilah tugas kita bagaimana kita menduplikasi asa akana soporsea gabeporsea di yesus si kuriannya itu hatta napar pudi hananai nitu hatta yesus si ima dipabuwa tuh hita marhite parita nauli na sinuraknya akka evanglium ima injil naopati surat surat suratnya ke apostel bahwa narodo musik ibana tu portibion sengon raja dohot panguhum jadi yesus datang maranata dia tidak datang lagi seperti bayi di palungan tetapi dia datang adalah sebagai hakim laho manguhum akak nasoporsea itu didok di ayat parpudi didok akka suru-surwani tuakka sisiani oh hamu halak galilea aham sejonjong hamu mameringi dok pak gicang anggu jesus si natarhiccat sian labung muna tuban wak gicangi narodo ibana sogut songon nani idam muna ibana lahok dopak banua gicangi jadi ketika mereka melihat yesus naik ke sorga begitu juga nanti yesus turun dari sorga untuk menghakimi dan bersama-sama mengangkat orang-orang yang percaya gereja-gereja imatu banua gicangi luar biasa luar biasa sekalipun setiap tahun kita merayakan hari Hana naik itulah yang memberikan kekuatan iman kepada kita jadi mulu adung dope akan namurtad nungadijalo ibana pasu-pasu haluaon siantuhata jesus sijam murtad meninggalkan yesus itu karena harta kekayaan karena kedudukan karena jabatan karena perempuan cantik atau karena laki-laki yang ganteng pengusaha orang kaya dia perani menggadaikan yesusnya wilala onama jolmana dumangol di portibion mulu hatta kasarna onma jolma nung loak sihan sudi jolma naporsaya aku boto manang setujuh hitadisi urian itu hatta didok jesus sihan jerusalem sihan judea sihan samaria sehat tulia portibion ikon gabes sitid dangi dohamu mulu tabering jerusalem ini terletak wilayah provinsi judea bahkan ibu kota ini provinsi iya sementara jerusalem iya pusat penyebaran kekristianan di gereja mula-mula dohot samaria iya wilayah provinsi lain terletak di sebelah utara provinsi judea judea ujung ini portibion ini istilah itu wilayah yang lebih luas yang jerusalem yang judea yang samaria yang wilayah akan bangso-bangso asing termasuk kita di indonesia tersebar di sadok portibion jadi kalau kita mau menggambarkan sketsa lingkaran maka jerusalem itu adalah lingkaran terkecil judea itu lingkaran kedua yang terkecil dan samaria itu adalah lebih besar dari judea dan ujung bumi ini adalah lingkaran yang terbesar lingkaran lingkaran itulah yang mau ditanamkan oleh Yesus kepada murid-murid dan juga kepada kita hari ini bahwa ada dua kebenaran judea yang terbesar di Yesus nah judea ya jerusalem ini bagian fundamental bagian prioritas yang hak ujah ini pakobasyon pelayanan laus disimu pelayanan tidak ada fondasi tidak ujah ini barita nauli mulai di Jerusalem berarti itu mengarah kepada diri kita yang dekat dengan kita jadi Jerusalem tadi pusat fundamental kita fokus disitu titik awal menjadi starting point pemberitaan injil Jerusalem itu adalah diri kita yang akan memberikan kesaksian kepada orang-orang yang terdekat dengan kita siapa itu keluarga rata pasangan pasangan hidup kita pasangan hidup kita suami kita istri kita anak-anak kita cucu-cucu kita popa rata bahkan keluarga besar kita inilah Jerusalem itu yang menjadi titik pusat pemberitaan firman Tuhan yang pertama sekali harus mendengarkannya jadi jadi itu misi itu kita mengarah makarah keluarga memang memang orang-orang yang sudah menurut saya itu merasa sahal dan kita masih bocengan bukan, dan kita mandok, pih bonceng aku dong, mih bonceng aku jadi kita mandok kosong ini, kita tidak seperti seorang calon di terminal, jokja, jokja, bandung kita jangan seperti itu apalagi mereka ini kan generasi Z teknologi canggih yang sudah mempengaruhi kehidupan mereka bahkan pergaulan seluas dunia ini sudah mereka rangkul mereka keli saja dengan jempolnya begini begono di medsos sudah sampai kemana-mana apalagi ada IG-nya, ada Facebook-nya, ada Whatsapp-nya seperti itu semua orang bisa melihat keberadaan kita di mana apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan dunia bisa tahu selama saat itu, maka kita seperti itu, menjadi komười yang mau ya? nah kita boleh penjelaskan kita bukar untuk keberadaan untuk menyebabkan terimaam presentasi kita tidak bisa menjamin anak kita apakah calon pasangan hidupnya itu mau percaya kepada kristus atau diakah yang harus beralih ke sana ini menjadi pergumulan bahkan doa puasa pun harus kita lakukan bahwa kita bisa melakukan PDKT anak kota di zaman wengun asa diririt iban amanian si borwadi'i si dolin agak tinggi nah paduahun pusat pelayanan ini memang harus mencakup wilayah teritorial jadi tidak lagi di Jerusalem dia harus ke Judea dia harus ke Samaria sampai ke ujung bumi i donakin di dok bahwa sonari kita naik maka tidak kon Jesusi hulan dua doa kan i dong gak susah lah kita bersaksi ya melalui perkataan kita secara verbal juga melalui pembahenan perbuatan i donakin nani kita tidak dituntut sekarang ini untuk membuat orang menjadi percaya kepada kristen sebenarnya ada banyak kecurigaan agama lain terhadap kristen apakah ada kristenisasi tidak ada kristenisasi di hak kristen tidak ada maka tidak kon bersaksi bermarturia kalau itu kalau menutupi kalau menuntutkan kesaksiatan tanda yang mengetahui untuk menceritakan sampai tidak bertobat tidak menjadi percayaan itu Jesusi karena hasil usaha kita akan berani yang mencari dan pembaharan dengan percayaan Jesusi jadi membuka mata karena karena tidak ada ibadah hasil tanggungan dan Yesus itu berarti bahwa diberi tahu itu ibadah dihubungan ini dibatah jadi ini luar biasa mau tumpah maka ada puji-pujian maka ada kur ada hal yang ada yang ada dan tidak ada yang ada ibadah maka ada yang ada yang ada yang ada maka 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 ada yang ada melalui Yesus satu ayat pun kita upload kita buat share kita juga sudah memberitakan maka ada yang ada kita berkata kita berkata kita berkata kita berkata kita makan mungkin di warteg atau di warung pecelili di pinggir jalan atau di restoran terpintang lima pun kita berkata kita berkata entah pun mie ayam yang kita makan ya berdoa lah kita di situ sudah bersaksi bahwa si hutun kristus dohi tadi si jangan malu kita menyatakan kristus di dalam kehidupan kita jangan malu kita menolong orang yang tidak seiman dengan kita siapapun itu alani doh mari kita sandang nama Yesus di tengah-tengah kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan kita di tengah-tengah kita kita sudah menjadi saksi kristus di tengah-tengah ini di tengah-tengah ini ngolutan Mertang yang maitan Mertang yang mem farewell Ska ke Jawa Sebuah namanya Tapi dia ini Namanya kita lakukan Mari kita bawa Amin.